Musik Inilah desa Muara Enggelam, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa Muara Enggelam tak memiliki akses jalan daratan. Desa ini terletak di atas air di pinggiran Danau Melintang. Luasnya sekitar 20 km persegi. Hampir semua penduduknya tinggal di rumah terapung. Untuk transportasi, mereka menggunakan perahu ces atau longboat untuk akses sehari-hari. Muara Enggelam Penduduknya lebih dari 700 jiwa dan 174 kepala keluarga. Sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Ikan hasil tangkapan kemudian disetor ke rumah pengasapan ikan salai. Musik Lokasi desa yang terisolasi membuatnya minim akses infrastruktur. Dan terlebih lagi, jauh dari jangkauan PLN. Maka warga Muara Enggelam tak bisa menikmati listrik yang layak. Tahun 2015 sebelumnya itu ke bawah, jadi kepala desa atau mungkin desa memerlukan listrik yang menggunakan alat ini. Untuk penerangan dan kebutuhan listrik, warga harus membayar iuran untuk biaya operasional saat menjalankan jenset. Nah itu biayanya cukup mahal, Pak. Ketersediaan listrik kemudian menjadi masalah besar bagi warga Muara Enggelam. Kebutuhan listrik yang lebih besar dan layak demikian dibutuhkan. Musik Pemda melalui dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara tak tinggal diam. Potensi sumber daya matahari yang melimpah, diakini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kelistrikan di sana. Sejarah atau historis dari PLTS Komunal di Desa Moranggelam, Kecamatan Morawes yaitu awal mulanya pada tahun 2011 pihak desa mengajukan permohonan ke Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini. Dinas Pertambang dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian pada tahun 2012 kita coba identifikasi ke lapangan dan pada tahun 2013 tahun berikutnya dari identifikasi itu kita usulkan untuk pembuatan kajian. Kajian energi produk terbarukan ternyata yang sesuai di situ menggunakan tenaga surya. Dan kemudian pada tahun 2013 kita buat kajian melalui juga persetujuan dari provinsi dalam hal ini mendapatkan rekomendasi untuk selanjutnya kita usulkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. Prosesnya ini memang mulus dari mulai pengusulan, identifikasi, kajian, dan kemudian pengusulan ke Kementerian pada tahun 2014 yaitu disetujui untuk pembangunan infrastrukturnya. Sangat tepat sekali kebijakan Presiden S. Komunal ini dengan kondisi karakteristik Kutai Kartanegara yang memang kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri SDM bahwa kebijakan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk layanan kepada masyarakat khususnya penyediaan listrik ini. Awal tahun 2015 Direkturat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM menyerahkan PLTS terpusat kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami merencanakan bahwa pengelolaan operasional PLTS Komunal ini harus permanen sehingga kita tetapkan kebijakan yang melalui badan usaha milik desa. Juga kita lakukan sinergisitas dalam pengembangan untuk mengopersonalkannya dari tim Kementerian SDM juga melakukan pendampingan untuk pelatihan tenaga teknis, manajemen berkaitan dengan pengelolaannya. Alhamdulillah langsung 30 KWP, tapi sebelumnya memang kami sudah bikin kesepakatan, artinya warga-warga diundang, termasuk toko masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di desa ini untuk membuat peraturan, peraturan desa. Warga sepakat saja di Iuran itu satu hari itu sekitar 3.000 per hari, Pak Perdo, 4 jam. Dengan wattnya itu 350 per kakak atau per rumah tangga. Perangkat PLTS terletak di belakang kantor desa. Proyek pengadaan PLTS terpusat ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN, Kementerian SDM. Masuk ke inverter, nah itu baru disalurkan ke rumah warga. Ya kalau yang untuk ngoperasikan, ya cuma 2 orang, Pak. Cuma kalau untuk pengurus BUMDES itu sendiri, itu 10 orang. Dilakukan penagihan sekitar 10 hari. 10 hari berikutnya ada penagihan. Jadi total 1 bulan itu sekitar 90.000, Pak. Per kakak atau per pelanggan. Kalau sudah memungkinkan dana kita, arti dari pendapatan modal yang insya Allah kita akan bergunakan untuk penambahan beban. Jadi dibantu melalui dana modal arti pendapatan BUMDES itu sendiri mungkin sekitar 350-an juta. Ditambah nanti dana penyertaan modal dari dana desa sekitar 300 juta. 650 juta kita akan melakukan penambahan daya. Nah itu diperkirakan dayanya sekitar 15 KWP. Dulu belum ada listrik kemonalnya, masyarakat tidak bisa berharga kapalitas malam. Sekarang bisa diempatkan dengan ada kemonal. Masyarakat ini sudah dikatakan 90% budidaya ikan dalam kerambah. Nah itu untuk bikin makanan itu, Pak, melakukan listrik. Mampatnya begini, semuanya seperti tadi kan kalau kita bikin nyusun ikan di kota kan dapat malam. Nah juga seperti itu eter kan masin lampu dapat itu memutarkan juga dari munal kan. Karena munal ini kan kuat. Jadi kita tidak lagi ribut sama membeli kaki, tidak pakai biaya lagi kan. Kalau pakai desa kan 7500 satu malam, Pak. Tapi kalau munal kan cuma 3500 satu hari gitu. Satu kakaknya kan. Pemakaiannya cukup luas. Artinya cukup memutar siang dan malam. Karena munal siang bisa jalan. Kalau desa enggak bisa jalan siang. Itu satu manfaat. Artinya juga terimbit kepada anak-anak kita juga. Pelaksanaan pengelolaannya langsung ditangani oleh BUMDES Bersinar Desaku. Kemudian ada aturan-aturan, mekanisme yang untuk berkeadilan di dalam pemanfaatannya. Kita tidak murni orientasi ke profit, keuntungan. Tetapi ada sisi sosialnya. Dari sisi pengelolaannya, misalkan untuk masyarakat yang kurang mampu, rupiah per dayanya itu lebih sedikit dibanding yang mampu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!